Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Indah Roda Tujana, saya dari program studi parmasi kelas parmasi C dan Alhamdulillah sekarang saya di semester 5. Baik, disini saya akan menjelaskan terkait tentang judul KTI saya, dimana judul KTI saya adalah Profil Penggunaan Obat di RS Pratama Sufian Hadi, di Parengian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, sedangkan sebagai referensi saya, itu adalah Profil Penggunaan Obat Antihipertensi di RSUD Mas Amsyar, Kasongan, Kabupaten Katingan. Nah, jadi teman-teman harus tahu juga nih, apa sih itu hipertensi? Hipertensi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri, itu terlalu tinggi. Nah, biasanya itu di kalangan masyarakat disebut dengan darah tinggi. Next slide. Jadi, perbedaan antara judul KTI yang saya punya dengan judul KTI yang saya jadikan referensi itu, sekilas memang terlihat sama, akan tetapi yang menjadikan ataupun membedakannya adalah lokasi penelitian tersebut, di mana saya menggunakan atau saya meneliti di daerah Parengian, khususnya RS Rumah Sakit Pratama Supian Hadi, Parengian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Sedangkan, judul KTI yang menjadi referensi saya itu terletak lokasinya di Kasongan, Kabupaten Katingan. Ada beberapa faktor mengapa saya mengambil judul KTI ini. Di antaranya adalah, Salah satunya, yang pertama, karena RS Pratama Supian Hadi, Parengian, Kabupaten Kota Waringin Timur, ini baru saja berdiri beberapa tahun yang lalu, sehingga penelitian di rumah sakit ini belum ada dilakukan. Yang kedua, di mana beberapa tahun belakangan, tingkat kematian yang diakibatkan oleh hipertensi itu meningkat drastis. Nah, sehingga keinginan tahu saya adalah, mengapa faktor hipertensi ini banyak terjadi di Parengian, dengan saya meneliti profil penggunaan obat anti-hipertensi, di Rumah Sakit Pratama Supian Hadi, Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, jadi ini adalah link dari referensi atau PDF yang saya ambil. Bisa dicek kembali untuk keasliannya. Sekian penjelasan singkat terkait tentang judul KTI yang saya ambil, semoga ini bermanfaat, dan dapat memperjelas mengapa saya mengambil judul KTI tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.